Sementara menjelang hari Raya Imlek, permintaan kue keranjang selalu di purwarga. Di Jember, Jawa Tibur, salah satu pembuat kue keranjang selalu menjadi incaran lantaran memiliki aroma dan rasa khas durian. Sementara di Sidoarjo, industri kue keranjang melonjak, sehingga salah satu rumah industri pembuatan kue keranjang, kewalahan menangani pelanggan. Jelang perayaan Imlek, di setiap home industri pembuatan kue keranjang selalu kebanjiran orderan. Kue keranjang memang identik dengan rasa original. Tapi di zaman sekarang, kue keranjang memiliki beragam varian, salah satunya rasa durian. Seperti halnya di Jember, Jawa Timur yang terkenal dengan pusatnya buah durian, menjadikan salah satu home industri menciptakan kue keranjang dengan rasa durian. Proses pembuatannya sama dengan pembuatan kue keranjang pada umumnya. Hanya saja diberikan buah durian yang sudah dipisahkan biji dan dagingnya, selanjutnya diaduk dengan rata. Setelah itu, adonan dimasukkan ke dalam cetakan khusus, kemudian dikukus hingga 8 jam. Satu kue keranjang kecil dihargai 10 ribu rupiah, untuk ukuran besar 20 ribu rupiah. Sementara di Sidoarjo, permintaan kue keranjang melonjak jelang perayaan Imlek. Seperti halnya rumah kue keranjang milik Tok Sui Gyo, yang selalu ramai pengunjung. Untuk memenuhi perbintaan dan pesanan, serta menjaga rasa dan aroma kue keranjang legendaris ini, pemilik rumah kue keranjang mampu memproduksi 50 hingga 100 kue keranjang perharinya. Dengan bahan baku ketan dan gula, kue keranjang buatan Tok Sui Gyo memang terbilang enak, kenyal, manis, dan gurih. Untuk satu kue keranjang dipatong dengan harga 19 ribu rupiah. Kayak naik satu hari masak gitu, ya kira-kira 100 gitu. Ada yang dari Mojokerto, ada yang dari Surabaya, enggak tentu, ada yang si Doarjo sini aja, tapi dia sendiri yang bawa ke Bali, kemana, kemana gitu loh. Kue keranjang dapat disimpan dalam lemari pendingin hingga beberapa bulan saja. Dari Jember Bambang Sugiyarto dan si Doarjo Pramono Putra, Ayus melaporkan.